Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi Beliau berkata di dalam salah satu sairnya Mashi kama majma'il maulid Gak ada yang kayak majlis maulid ini gak ada Yujallil kurub Karena majlis ini dapat menghilangkan semua kesumpukan di dalam hati Lalu Al-Habib Ali Habshi berkata Ini adalah waktu yang pas bagi kalian Ini nasihat Habib Ali Habshi Habib Ali Habshi beliau berkata Ini adalah waktu yang pas bagi seorang pendosa seperti kita Kita ini banyak dosa Kita gak usah dipungkirin lagi Kita ini banyak dosa Baik dosa bohir maupun dosa batin Karena dosa kita ini bukan cuma yang bohir saja Batin ini juga dosa Kita ngeliat nikmat orang lain Kemudian kita kepengen nikmat itu hilang Hadirin rahimakumullah Alhamdulillah Kita harus banyak mengucapkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita Bahkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita Adalah nikmat yang sangat banyak Bahkan kita tidak dapat menghitung semua rahmat Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita Termasuk nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita Adalah nikmat iman kepada Allah Dan iman kepada Nabi Muhammad s.a.w. Dan juga termasuk nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita Adalah diktakdirnya kita Lahir di muka bumi ini Menjadi umat Nabi Muhammad s.a.w. Karena tidak semua manusia yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini Ditakdir oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad s.a.w. Tidak semua manusia ditakdir oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Bahkan sebagian para ambiak pun Sebagian para Nabi pun Yang diutus oleh Allah Sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad Mereka ingin menjadi umat Nabi Muhammad s.a.w. Mengapa demikian? Karena mereka tahu bagaimana kehebatan dan keistimewaan Yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad s.a.w. Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Tanpa kita minta sekalipun Allah takdirkan kita lahir di muka bumi ini Langsung menjadi umat Nabi Muhammad s.a.w. Dan ini merupakan nekmat-nekmat yang sangat agung Jadi Nabi Muhammad s.a.w. ini Meskipun beliau itu diutus ada di akhir Akan tetapi perlu kita ketahui Nabi Muhammad s.a.w. ini merupakan lambang kemuliaan Dan lambang keselamatan bagi Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. Kita lihat bagaimana Nabi Allah Adam s.a.w. Nabi Muhammad s.a.w. itu Allah ciptakan Kemudian Allah berikan kepada beliau ilmu yang luar biasa Bahkan Allah s.a.w. memuliakan Nabi Adam Dengan memerintahkan kepada seluruh malaikat Untuk sujud kepada Nabi Muhammad s.a.w. Mengapa demikian Sampai-sampai malaikat-malaikat Allah disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam s.a.w. Jawabannya tidak lain dan tidak bukan Melainkan karena disulbi Nabi Adam Ada cahaya Nabi Muhammad s.a.w. Wa ala alihi wa sahbihi wa s.a.w. Maka dari itu Karena ada cahaya Nabi Muhammad di tubuh Nabi Adam Allah muliakan Nabi Adam s.a.w. Begitu juga dengan Nabi-Nabi yang selanjutnya Bagaimana Nabi Allah Nuh s.a.w. Allah selamatkan beliau dari bajir bandang yang luar biasa Bahkan Allah tenggelamkan seluruh dunia Allah selamatkan beberapa manusia Salah satunya adalah Nabi Allah Nuh s.a.w. Mengapa Allah selamatkan Nabi Allah Nuh? Jawabannya juga sama Karena di dalam diri Nabi Nuh Di dalam sulbi Nabi Allah Nuh Ada cahaya Nabi Muhammad s.a.w. Begitu juga dengan Nabi Allah Ibrahim s.a.w. Kita lihat bagaimana sejarah Nabi Allah Ibrahim Nabi Allah Ibrahim itu Akan disiksa oleh rajanya yang dolim Akan dibunuh Akan dilempar kepada api yang besar Bahkan saking besarnya apinya Nabi Allah Ibrahim dilepar menggunakan menjanik Menunjukkan bagaimana hebat dan besarnya api tersebut Tapi apa yang terjadi Bahkan saat itu Nabi Allah Ibrahim dilempar dalam keadaan telanjang bulat Nabi Allah Ibrahim tujuh hari tujuh malam ada di dalam api tersebut Saking hebatnya apinya Tapi bagaimana Nabi Allah Ibrahim? Apakah Nabi Allah Ibrahim terbakar? Apakah Nabi Allah Ibrahim gosong? Tidak hadirin rahimahumullah Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim Kulnaya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim Wahai api jadilah engkau penyejuk dan keselamatan bagi Allah Ibrahim Alayhi salam Mengapa Allah selamatkan Nabi Ibrahim? Karena jawabannya di dalam diri Nabi Ibrahim Di dalam sulbi Nabi Ibrahim ada cahaya Nabi Muhammad Sallallahu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Begitu juga dengan Nabi Allah Ismail Nabi Allah Ismail itu Allah selamatkan Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembeli anak tersayangnya Nabi Ismail Ketika denda disembeli oleh Nabi Ibrahim Allah selamatkan Nabi Ismail Dan Allah ganti Nabi Ismail dengan kurban yang besar Mengapa demikian? Mengapa Allah selamatkan Nabi Ibrahim? Karena jawabannya juga sama Di dalam sulbi Nabi Ismail ada cahaya Nabi Muhammad Sallallahu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Begitu juga dengan kita Kita menjadi umat yang paling mulia Bukan dengan amal kita Kita menjadi umat yang mulia Bukan karena banyaknya sholat kita Bukan Bukan karena kuatnya badan kita Bukan karena panjangnya umurnya kita Bi akramir rusli Kuna akramal umami Kata Sohibul Burda Dengan paling mulianya Rasul Kita menjadi umat yang paling mulia Jadi kita ini menjadi umat yang paling mulia Disebabkan kita memiliki Nabi yang paling mulia Yang ini Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan duduknya kita di tempat ini Mengungkapkan rasa senangnya kita Bahagianya kita Atas kelahiran pemimpin dunia akhirat kita Yang ini Nabi Muhammad Sallallahu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Kita berharap kepada Allah Duduknya kita di tempat ini Mudah-mudahan menjadi tanda bukti Yang kita tunjukkan Bahwasanya kita cinta kepada Nabi Muhammad Dan mudah-mudahan kecintaan kita Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Bagaimana kita tidak bahagia dengan kelahiran Nabi Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Beliau adalah satu-satunya orang Yang nanti bakal membela kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketika kita mencintai Nabi Muhammad Maka cinta kita tidak bakal bertepuk sebelah tangan Mengapa demikian? Karena sebelum kita dilahirkan pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sudah lebih dahulu menyatakan cintanya Kepada kita sebagai umatnya Allah musalli ala Muhammad Maka dari itu hadirin rahimahkumullah Sudah sepantasnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Untuk berbahagia atas kelahiran beliau Dan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin al-Habashi Beliau berkata di dalam salah satu kesidahnya Beliau berkata Tidak ada yang kayak majlis maulid ini Tidak ada Karena majlis ini dapat menghilangkan semua kesumpakan di dalam hati Lalu Al-Habib Ali Habsi berkata Ini adalah waktu yang pas bagi kalian Ini nasihat Al-Habib Ali Habsi ya Al-Habib Ali Habsi beliau berkata Ini adalah waktu yang pas bagi seorang pendosa seperti kita Kita ini banyak dosa Kita tidak usah dipungkiri lagi Kita ini banyak dosa Baik dosa bohir maupun dosa batin Karena dosa kita ini bukan cuma yang bohir saja Batin ini juga dosa Kita melihat nikmat orang lain Kemudian kita kepingin nikmat itu hilang Itu penyakit hati Itu dosa Kita melihat bagaimana saudara kita diberi nikmat kita iri Itu juga penyakit hati Kemudian banyak daripada penyakit-penyakit hati yang lain Jadi kita ini banyak dosa Baik dosa bohir maupun dosa batin Lalu Al-Habib Ali Habsi beliau berkata Ini adalah waktu yang pas bagi kita pelaku dosa Untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mengapa demikian? Karena di tempat ini banyak diturunkan rahmat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana ketika kita menyebut nama orang yang soleh Akan diturunkan rahmat di tempat tersebut Maka bagaimana apabila kita mengenang Pemimpin orang-orang yang soleh Yaitu Nabi Muhammad S.A.W Tentu di majlis tersebut Rahmat yang Allah turunkan adalah rahmat yang deras Dan saat rahmat itu turun mengena kepada hati kita Itu adalah waktu yang pas untuk kita memanjatkan doa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena saat itu adalah Allah akan mengabulkan semua permintaan daripada hamba-hambanya Maka dari itu di waktu yang berbahagia ini Di waktu yang mulia ini Bagi kita pelaku dosa Ini adalah waktu yang pas untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini waktu yang pas katalah Bipali Habsi Ini adalah waktu yang pas Momen yang sempurna Bagi kita orang yang selalu berpaling kepada Allah Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini adalah perkumpulan Yang tidak diragukan lagi di dalamnya Akan diampuni semua orang-orang yang duduk di dalam majlis ini Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita Dosa kita mulai dari balik sampai sekarang Bahkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan hari-hari yang akan datang Adalah hari-hari yang baik Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari segala perbuatan maksiat Mudah-mudahan hari-hari yang akan datang Menjadi hari-hari yang lebih baik Lebih baik dan lebih baik Dan pada ujungnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah tutup usia kita Dalam keadaan husnul khatimah Amin, amin ya Rabbal Alhamdulillah 関 Terima kasih telah menonton!